. Baru-baru ini, Rafinha katanya bakal angkat kaki dari Camp Nou pada musim panas 2023 mendatang. Lantas, apakah semua ini, Lionel Messi yang menjadi penyebab kepergiannya Rafinha itu? Oke lah, sebelum kita lanjut membahasnya, mari bantu dukung channel ini, dengan cara like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami, terima kasih. Rafinha, merupakan pemain yang didatangkan Barcelona dari Leeds United, pada musim panas 2022 lalu. Pemain asal Brazil itu telah dibeli Blaugrana, dengan harga, senilai 67 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Di Barcelona, Rafinha mendapat kontrak jangka panjang yakni 5 tahun, berarti, pemain berusia 26 tahun itu, bakal berada di Camp Nou hingga 2027 mendatang. Namun, kebersamaan Rafinha dan Barcelona tampaknya akan segera berakhir, rumornya, Rafinha bakal pergi dari Camp Nou, di musim panas 2023 ini. Seperti yang dilansir dari Football Espana, pada hari Sabtu tanggal 22 April tahun 2023, Barcelona, telah mendaftar Rafinha dan akan dijual, pada musim panas 2023 mendatang. Sebab, performanya saat ini, telah dianggap tidak konsisten di setiap pertandingan. Sudah tercatat, Rafinha telah tampil sebanyak 41 kali pertandingan, dan baru mencetak 9 gol dan 9 asis. Barcelona anggap, performanya tersebut, terbilang sangat-sangat berbeda, ketika dia sedang, memperkuat klub, Leeds United. Melihat penampilannya itu, tampaknya Barcelona, bakal memasukkan nama Rafinha, dalam daftar jual mereka di musim panas 2023 mendatang, apalagi, Blaugrana sendiri, sangat ingin sekali, membawa pulang Lionel Messi dari klub Raja Paris itu. Jika ingin mendatangkan Messi, maka, Barcelona wajib melepas beberapa orang pemain-pemainnya, demi untuk, mendapatkan agar bisa memangkas, dana operasional, serta gaji pemain agar terhindar dari hukuman finansial fair play. Menurut Barcelona, Rafinha dianggap sangat cocok, untuk meringankan beban Blaugrana tersebut. Namun, terlebih dari itu, Rafinha juga dikabarkan, tengah menjadi incaran sejumlah klub Liga Inggris, ada beberapa klub yang tertarik dengan Rafinha adalah Chelsea dan Newcastle United. Lantas, menurut kalian, apakah Rafinha bakal hengkang dari Barcelona, pada musim panas 2023 mendatang? Menarik kita nantikan masa depan pemain yang satu ini. Nah, setelah kalian melihat video ini, bagaimana tanggapan kalian? Coba tuliskan di kolom komentar, sampai jumpa di video yang berbeda, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.